10 Cara Mencegah Flu Sebelum Benar-Benar Muncul Bersin-bersin, sakit kepala, hingga tenggorokan gatal, semua sinyal itu mengartikan kalau anda bakal terkena flu. Flu memang penyakit yang kelihatannya paling ringan, tapi jadi salah satu yang menjengkelkan. Kalau lingkungan kerja anda banyak yang terkena flu, berikut ada beberapa tips sederhana yang bisa anda lakukan untuk menghindari flu. Terlebih lagi saat tanda-tanda penyakit ini sudah muncul. Berikut adalah 10 Cara Mencegah Flu Sebelum Benar-Benar Muncul Yang pertama, sering cuci tangan. Ponsel, keyboard komputer, tombol hit, sampai gagang pintu penuh dengan kuman. Anda bisa cuci tangan untuk meringankan pekerjaan sistem kekebalan tubuh anda. Dua, jangan sentuh wajah. Menyentuh mata dan hidung dengan banyak kuman di tangan lebih mudah membuat anda sakit. Tiga, jangan bertanya siapa yang sakit. Kalau anak atau pasangan anda yang sakit, pastilah tak akan jauh-jauh dari mereka. Jika keluarga atau teman anda yang sakit, cobalah untuk tetap jauh dan hindari pernyataan tak sopan. Empat, olahraga. Ketika berolahraga, level stres anda langsung turun dan otak melepaskan hormon endorfin. Endorfin merupakan zeta yang meningkatkan kekebalan tubuh anda secara alami. Dari semua jenis olahraga, yoga sangat baik untuk kekebalan tubuh. Tapi jika anda sudah sakit, berolahraga bukan ide yang baik. Lima, berpelukan. Penelitian menunjukkan bahwa memeluk dapat meningkatkan kekebalan tubuh anda dengan cukup baik. Pemijatan juga bakal bekerja sama baiknya agar kemungkinan anda untuk jatuh sakit jadi lebih kecil. Enam, minum banyak cairan. Sebelum, selama, dan setelah sakit, cairan adalah teman terbaik anda. Tujuh, tidur berkualitas. Kurang tidur bisa berpengaruh banyak pada kekebalan tubuh anda. Usahakan tidur minima delapan jam sehari kalau tak ingin terbangun dengan flu di pagi harinya. Delapan, konsumsi vitamin. Vitamin meningkatkan kekebalan tubuh anda, jadi makanlah banyak buah-buahan dan sayuran. Buah jeruk adalah pilihan yang baik karena mereka serat dengan vitamin C. Vitamin utama untuk kekebalan tubuh. Kekurangan protein juga mempengaruhi kekebalan anda, jadi cobalah untuk makan lebih banyak protein selama beberapa hari untuk menopang pertahanan anda. Sembilan, minum lemon tea. Lemon syarat dengan vitamin C, sedangkan madu dan kayu manis adalah kombinasi antibakteri dan antivirus yang kuat. Yang terakhir, hindari rokok dan alkohol. Studi menunjukkan bahwa perokok bisa pilak jauh lebih sering daripada non-perokok, karena pahang kimia dalam masa mempengaruhi imunitas. Alkohol juga berpengaruh pada kekebalan anda. Jadi, hindari minum-minuman jika anda tahu sudah ada tanda-tanda akan flu. Minum juga membuat anda tidur kurang berkualitas, dan ingat, tidur penting untuk kekebalan. Itulah 10 cara mencegah flu sebetulnya benar-benar muncul. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menikmati video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda berdebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!